Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 3 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Pada acara Seminar Manajemen Da'wah Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tepatnya pada hari ini Jumat 16 Juni 2023 Berikut liputannya Seminar Public Speaking yang diadakan oleh Program Studi Manajemen Da'wah Dilaksanakan di lantai 3 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang Pada Jumat 16 Juni 2023 Acara ini dihadiri oleh Kepala Program Studi Manajemen Da'wah Ketua Umum HMPS, Narasumber, dan para mahasiswa Kegiatan ini diisi dengan pembukaan Pemaparan Materi dan Penyerahan Cinderamata Dan di Adinograha AMDAK Selaku Nerasumber mengatakan Public Speaking sangat penting untuk mendukung potensi dalam berkomunikasi dengan baik Nyimas Nadia Ulfa, selaku Ketua Umum HMPS Manajemen Da'wah mengatakan Tujuan acara ini adalah meningkatkan kualitas pada mahasiswa dari pola public speaking Dan untuk semua persiapan dilakukan sesuai dengan pertimbangan yang matang Bagaimana kesan Kak Dandi sebagai pengisian materi pada seminar Ketua Speaking ini? Kalau bisa dibilang kesan ya Yang pasti luar biasa sih Karena komunikasi itu sebenarnya penting banget untuk keseharian kita Mungkin tadi juga udah dijelasin bahwasannya komunikasi itu kan Udah dari kita masih di dalam kandungan pun kita udah komunikasi Kita nendang-nendang rahim ya kan Kita ngomong dengan orang tua dan segala macem Bahkan ketika saat ini komunikasi itu sebenarnya masih banyak orang yang takut Khususnya misalnya di dunia kerja Misal lagi dia di lingkungan keseharian ya Masih banyak orang yang stikmanya itu takut banget untuk berbicara di depanmu Nah harapannya sih memang luar biasanya ketika aku ngeliat Bahkan aku juga ketika dapet undangan ya Undangan dari sini itu aku mengapresiasi banget Ternyata masih banyak pemuda yang peduli akan komunikasi itu sendiri Karena apa? Komunikasi bukan hanya belajar doang Bukan hanya dilatih doang Tapi dengan kita dipasilitasi kayak gini Dengan kita dibentuk kayak gini Dengan kita diajarin kayak gini Sehingga orang-orang, mahasiswa Itu bisa punya potensinya lagi Bisa ada wadah Ada yang namanya tempat untuk dia bisa mengembangkan soft skill dia Salah-salahnya adalah komunikasi Untuk persiapan sebentar ini Ada waktu seminggu Itu disiap ke Ada ketupelnya Sewolnya Bempelnya Untuk tempatnya itu Bisa kami Siapkan hamin tiga Dari sebelum acara Mungkin Kesertanya terbatas Karena Sudah pada Ada yang libur Demikianlah berita yang dapat kami laporkan Saya LT Saati Reporter Rafa TV Dan kru yang berkukas Melaporkan untuk Rafa TV Pada tertular Buking Jangan lupa Tidak Lupa